Polres melalui subreskrim Kabupaten Ketapang menghimbau agar masyarakat waspada terhadap segala bentuk penipuan yang bermoduskan penawaran jasa dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini disertai dengan maraknya kasus kejadian yang terjadi di bumi ala-ala tersebut dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Maraknya aksi penipuan dengan modus menawarkan jasa dalam penyelesaian suatu perkara dengan mengatasnamakan pihak kepolisian mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satu di antaranya Polres Kabupaten Ketapang. Guna meminimalisir menyebarnya aksi tersebut, Polres Ketapang melalui subreskrim kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan modus tawaran maupun janji-janji oknum yang hanya mencari peluang demi kepentingan pribadi ini. Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Eko Mardianto juga menegaskan jika menemui adanya oknum yang mengaku bisa menyelesaikan perkara apalagi dengan meminta uang dipastikan itu bohong dan segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Karena menurutnya penyidik dari pihak kepolisian tidak pernah meminta uang. Apabila ada oknum-oknum orang yang mengaku bisa menyelesaikan perkara atau apa, apalagi dengan minta-minta uang, ya saya pastikan dia bohong. Karena apa? Namanya penyidik itu ada aturannya terkait masalah penangguhan penahanan. Itu adalah kewenangan dari penyidik. Dan penyidik pun tidak pernah meminta uang terkait dengan penangguhan. Jadi ya segera laporkan aja kalau ada oknum-oknum orang atau oknum siapalah yang mengaku-ngaku dekat sama ini itu, dekat sama Polres, sama kejaksaan atau apa, ya silahkan aja laporkan aja ke pihak kepolisian. Ya karena memang seperti yang tadi itu, modusnya Markus. Lebih jauh diharapkan adanya kerjasama yang baik masyarakat dengan pihak kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat di Kabupaten Ketapang. Laporkan dengan segera ke Polsek maupun Polres terdekat jika menemui adanya indikasi perbuatan dari oknum-oknum tersebut. Dari Kota Ketapang, Rere Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!